Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang AISEPA tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat sektor perdagangan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri di Gedung DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumerjaya Linggih mengatakan Undang-Undang AISEPA mempunyai peranan penting dalam memperkuat ekspor produk Indonesia ke negara Eropa, terutama membuka jalur perdagangan minyak kelapa sawit atau CPO yang pernah diembargo. Support kita yang terbesar ke Eropa itu adalah minyak kelapa sawit. Kita di-ban di sana dan sekarang dengan perjanjian ini, saya kemarin ketemu dengan dubesnya, mereka sudah siap untuk menerima minyak sawit kita. Dan mereka akan mencoba untuk nanti menyampaikan ke dalam sidang-sidang EU European Union untuk mereka sampaikan bahwa kita telah mempunyai juga aturan di mana kita menjaga lingkungan. Gede Sumerjaya menegaskan, pengolahan kelapa sawit di Indonesia memiliki aturan sertifikasi lahan dalam menjaga lingkungan hidup. Untuk itu Komisi 6 DPR akan terus berupaya memperkuat sektor ekspor dan meningkatkan kesejahteraan para petani sawit. Kita mempunyai juga aturan di mana kelapa sawit yang bersertifikasi sustainable, sehingga mereka dengan begitu mereka akan menerima bahwa ini tidak merusak lingkungan karena di Indonesia juga mempunyai aturan untuk petani kelapa sawit untuk tidak melanggar aturan lingkungan hidup. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.